musik rumah gede saya walaikumsalam ini tuh apa ini Oh ini ini maksudnya atau gini-gini Oh ini lain tahu tentang itu bagaimana kita tahu oleh itu lupung padi tempat menyimpan padi ya sebelum dipasang menjadi berbagai olahan makanan dari yang ada di sini berat berada di dekat di Bahageng berarti namanya lejimat itu adalah tadi-padi dari masyarakat dan para menangani kalau yang bagus-bagus bisa bertahan hingga 50-100 tahun yang paling bawah itu yang tertua katanya di sini 40 tahun tadi kita sempat masak rasanya pecah berarti besok nanti acara CRM tahun yang masukin tadi ke LITINI kita besok bakal melihat dan menyaksikan bagaimana acara CRM tahun ini memasukkan tadi ke dalam LITINI ya betul dibawahnya juga dengan dengan budaya-budaya mereka ya dengan rengkok mengapa pakai itu supaya kita kepercayaan sini kan padi itu ibarat Nyai Sri Nyai Sri itu sebenarnya pelabangan bumi yang menghidupi kita supaya dia betah di sini gitu ya tidak cepat busuk maka dia hormat dulu ada upacara Ngayun ada upacara Nimang dan sebagainya dan kemudian kemudian puncaknya sering tahun itu gladiu ke Sri Kampung mendudukan seri ini ke LITINI secara fisiknya begitu secara apa secara fisiknya seperti itu jadi ini ada satu berhasilin cimat setiap 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 tahun itu kan ada musim ya musim tanam dan kemudian walaupun sebenarnya sudah tidak satu tahun sekali nih kalau di sini ya sudah tiga kali beda dengan Badu yang memang sirkulasi tanamnya satu tahun sekali lalu di sini bisa tiga kali tapi serian tahunnya tetap sekali karena dalam perhitungan perhitungan penanggalan Sunda ya jadi balik tahun kemudian serian tahun itu salah kata itu perpindahan tahun perpindahan tahun yang dihitungkan dengan musim tanam gitu musim tanam terbaik jadi serian tahun itu dibuktikannya dengan padi itu di sini nah kemudian bersiap lagi memohon doa supaya penanaman berikutnya lebih subur gitu lebih baik-baik gitu berarti acara serian tahun ini dilakukan itu menurut penanggalan Sunda betul apa enggak tiap tahun itu tiap tahun-tiap tahun jadi setahun sekali setahun sekali kalau di dalam penanggalan Sunda kalau di kita biasanya kan antara Agus Juli Agus 10 September ya mutar Nah di serian tahun itu para rendangan para bareng sekolot para inju putu itu datang ke Abah memohon melaporkan apa yang sudah dilakukan kemarin dan kemudian memohon doa untuk ke depan biasanya ya Abah memberi air putih untuk mensuggesti para rendangannya supaya semangat bekerja di kebun sebenarnya begitu supaya pertaninya karena intinya seharian tahun itu adalah bagaimana mengolah bumi mengingatkan kembali terhadap bumi bagaimana kembali menyembuhkan bumi tempat bumi nya sudah mulai ini apa uncur hara tanahnya maka Abah selalu ngasih tahu coba pupuknya gitu berarti secara tidak langsung seluruh warga nanti ikut meramaikan acara betul ini kita tahu kan tadi kita hampir semua pengunjung itu boleh makan disini itu sebagai bentuk rasa syukur kita itu dari mana sebenarnya bisa ngasih makanan itu ya para rendangan para malikku itu bawa makanan disini 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 kita membutuhkan kita semua ini Pak mengenai makanan apa tradisi jati diri atau maksudnya tradisi itu kebiasaan tradisi itu kebiasaan hidup kita berbeda tiap daerah pasti tradisinya berbeda tradisi jati diri itu adalah sesuatu yang menjadi diri kita jika itu sudah menjati diri gitu ya jika tradisi sudah menjati diri maka tradisi kita budaya kita itu tidak akan hilang sampai kapanpun semoga jati diri ini terus menerus kepada generasi-generasi berikutnya kalau tradisi tidak menjadi jati diri satu saat tradisi akan terganti dengan tradisi yang lain tradisi dengan tradisi hedonis konsumtif dan sebagainya itu akan berbahaya Pak satu lagi Pak mengenai ini insiputu tadi tadi kita kesahak insiputu itu begini di dalam tiap kesepuan itu kan ada kokolotnya ya secara turun menurun nih dari Abah Usep nanti ada anaknya nih Abah Usep juga melanjutkan tentunya itu namanya Abah Pak kolot kita sesepuh kemudian ada balik kolot, balik kolot itu adalah balisan-balisan yang dipercaya oleh Abah yang memberikan masukan tenaga ahli lah Gubernur tim ahli yang memberikan masukan nah kemudian dibawahnya ada rendangan, rendangan itu turunan-turunan dari balik kolot yang keluarganya ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di mana ada di mana-mana ada di mana-mana ada yang jadi lurah, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa, hargota dewan gitu ya ada yang jadi pejabat, pada saat serenkaun itu datang kesini karena tradisinya kan minta doa ke Abah gitu itu para rendangan, Incuputu ini siapa? Incuputu ini yang mengaku dirinya Sunda yang mengaku memiliki tradisi yang sama boleh tidak ada keturunan darah secara harfi ya sebenarnya Incuputu itu harus punya keturunan darah tapi Abah memberikan kebijakan bahwa sekarang Sunda sudah tersebar di mana-mana dan kita bahkan terputus dari dari urutan ketujuh turunan di atas kita kadang kita lupa sebenarnya siapa saya ini siapa nah, supaya garisnya terus bertahan menjaga kesudahan maka Abah menyebutnya bilang Incuputu saya sendiri diakuin Cuputu ini disini makanya karena saya Incuputu maka setiap tahun saya datang mungkin kita juga bisa ya? bisa, bisa kata Abah kalau sudah tiga kali berturut-turut datang kesini mengikuti ritual bukan hanya datang nonton dangdut gitu ikuti ritual ikuti berdoa karena berdoanya juga Islam karena sebenarnya kalau seren Tuhan Banten Kidul ini sejarahnya juga dari Walang Sunsang Walang Sunsang itu salah satu turunan dari Silwani yang masukin Islam makanya disini Sundanya sudah-sudah Islam berbeda dengan yang dibadui Sundanya sudah-sudah Islam jadi kalau sudah tiga kali menggeri dirimi maka berhak menyadari Cuputu jadi bisa kita semua yang mau berbudaya atau mau berkunjung ke kesepuhan Cisungsang kita juga bisa bisa jadi itu betul asal ikutin ritualnya ya terus nanti acaranya rangkaiannya untuk hari ini sampai besok itu apa aja pak? sebenarnya hari ini tadi ke Ngarai Remokun Ngarai Remokun itu karena bumi ini akan di sebagai tempat pangdiukan besok maka hari ini Dere Remokun itu dihibur Dere Remokun itu diramekan Dere Remokun itu disatukan antara itu maka tadi ada tujuh grup angklung disini wah rame gitu setelah didoakan bersama gitu ya terus padi-padi indungnya sudah dihias sedemikian rupa besok diarak diarak kelaran ya yang puncak serentaunya disini besok disini ada duduk semua para rendangan para rendang nanti abah duduk disini menerima Dewi Seri para Indung dan kemudian makin ke sana setelah semua padi-padi masuk ke sana semua rendangan berkumpul di Ajeng di Badepokan disini di Balai Agung itu mendengar arahan dari pemerintah bagaimanapun adat ini budaya kita tetap harus mandi pada pemerintah sebagai mengambil kebijakan di wilayah kira-kira begitu siap pak terima kasih yuk sama-sama dan informasinya yang mungkin buat teman-teman nanti bakal tahu tentang informasi sekitar sebuah iya bakal diantos kita jadi cubutu-cucutu ya pak terima kasih terima kasih terima kasih